Intro Tuduh pemerintah habisi SDM KPK Bambang Wijoyanto Kenas kakmat Ferdinand Hutahayan Dugaan korupsi APBD DKI saja kau diam Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo, berjumpa dengan Suara Gris di channel TV Jurnal Beberapa hari terakhir Semesta perpolitikan negeri ini diramaikan Dengan berita-berita seputar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Kita tahu bahwa ada puluhan Tepatnya ada di angka 75 Pegawai KPK tidak lolos Dalam tes wawasan kebangsaan Yang berkaitan dengan status pegawai KPK kelak Yang akan berstatus sebagai aparatur sipil negara Atau ASN Sebagai ASN jelas mutlak dong Memiliki nilai yang bagus dalam tes wawasan kebangsaan Karena seorang pegawai KPK diharapkan Menjadi sosok yang nasionalis Yang memahami pentingnya bila negara Dan yang jelas tidak akan berkhianat Melawan apa yang sudah dicita-citakan Oleh para founding fathers negara kita Rupanya dari hasil tes yang belum diumumkan secara resmi oleh KPK itu Kemudian bocor Nama-nama pegawai berprestasi yang katanya bakal didepak dari KPK Sebut saja dedengkot KPK novel paswedan Bahkan di media juga ramai disebut-sebut pertanyaan-pertanyaan dalam tes KPK Yang juga tidak ada hubungannya dengan tugas KPK sebagai lembaga antirasuah Katanya ada pertanyaan-pertanyaan seputar FPI hingga doa kurut Walau hasil banyak kalangan ikut perspekulasi perihal tes KPK itu Tak terkecuali dari pimpinan Komite Pemberantasan Korupsi atau KPK Ibu Kota Dekai Jakarta Bambang Wijoyanto Bambang Wijoyanto lebih menyoroti kabar bahwa novel paswedan dan puluhan pegawai lainnya Dipecat karena tidak melulusi tes wawasan kebangsaan Bambang Wijoyanto menilai bahwa jika kabar tersebut memang benar Maka KPK tengah berupaya menyingkirkan para insan terbaiknya Mantan pimpinan KPK itu juga menyinggung bahwa para insan terbaik ini tengah menyidiki kasus korupsi besar Kau diduga singkirkan para insan terbaik KPK yang tengah menangani kasus mega korupsi di Mumpertiwi Seperti Bansos Kata Bambang Wijoyanto melalui akun Twitternya pada selasa 5 Mei 2021 Tapi kau bicara keteladanan guru bangsa Kiajar Dewantara Semoga nurani kita terketuk dan terbelalak oleh indikasi dusta tanpa jeda yang terus diproduksi Ampun ya ilahi tambahnya Merespons hal itu Ferdinand Hutahayan malah menyindir Bambang Wijoyanto Soal dugaan korupsi APBD di DKI Jakarta Kata Ferdinand Bambang Wijoyanto getol berbicara soal korupsi yang jauh dari wewenangnya Namun diam soal korupsi di Jakarta Kau kebanyakan omong bung Dugaan korupsi di APBD DKI Jakarta saja kau diam membisu Padahal nilainya triliunan Kata Ferdinand melalui akun Twitternya pada Rabu 5 Mei 2021 Bicaramu mega korupsi Entah yang mana yang kau maksud Padahal di depan matamu APBD DKI Entah kemenal lidahmu Kenapa keluh bicara tentang uang yang hilang dari APBD Tambahnya Ferdinand Hutahayan memang kerap bicara soal dugaan korupsi di DKI Jakarta Seperti dana Formula E dan juga dugaan korupsi rumah DP 0 rupiah Mantan politikus Partai Demokrat ini juga kerap menyuarakan Agar Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta Turun diperiksa dalam dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah Ia juga mendesak agar Anies Baswedan transparan soal dana Formula E yang menurutnya tidak jelas Nyatanya tidak hanya Formula E saja yang terindekasi diselewengkan Tapi ada banyak anggaran-anggaran lain yang juga terjadi pembengkakan Atau kalau kata mereka kelebihan bayar Mungkin bagi mereka istilah ini terdengar keren padahal mencicikan Sebenarnya kalau merujuk pada istilah yang lebih betul sih istilahnya markup Tapi lucunya DKI Jakarta jadi kelebihan bayar Dan mauan sekali ya kelebihan bayar sampai miliaran sampai triliunan Itu pun ketahuan oleh BPK Kalau tidak ketahuan ya terima kasih banyak atas kelebihan bayarnya Lucunya lagi kinerja Bambang Wijoyanto sebagai pimpinan Komite Pemberantasan Korupsi Atau KPK Ibu Kota DKI Jakarta tidak terlihat sama sekali Sampai-sampai kelebihan bayaran yang sampai miliaran itu lolos dari pantauan Padahal hal ini bisa membuka celah praktik korupsi oleh jajaran Pemprov DKI loh Akan tetapi tetap tidak pernah ada tindak lanjutnya Dan sekarang setelah novel Baswedan Yang tidak lain adalah sepupunya sang gubernur Junjungan Dikabarkan di depak dari KPK Tanpa tindeng aling-aling BW ikut kuar-kuar memberikan pembelaan Bukankah dulu dengan lebay Bambang Wijoyanto juga pernah berusaha mengangkat kembali pamor novel Baswedan Yang nyungsep drastis saat ketahuan warna aslinya Gamret, kadrun, whatever lah istilahnya Jadi sudah jelas sekali keterkaitan antara ketiganya bukan? Makanya mereka sangat panik Selama ini berada di atas angin Sekarang berubah jadi badai yang tak sanggup mereka genggam Bagaimana berjurnalisa? Silakan tulis komen anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Grace pamit sampai jumpa Jangan beranjak dari layar smartphone anda Karena ada narasi keren setelah ini Modiar tak lulus tes kebangsaan novel Baswedan dikaka terancam dipecat Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal Ternyata begitu cepat Tuhan membalikan keadaan orang-orang zalim di saat corona Masih teringat betapa congkaknya Rizik dikaka melabrak aturan pasca kepulangannya Tak sampai hitungan bulan, dirinya sudah harus mendekam di tahanan Kini nasib serupa harus dialami sepupu Anies Baswedan di KPK Dampak revisi undang-undang KPK yang mengalihkan status pegawai menjadi ASN Mereka mau tak mau harus mengikuti tes lawasan kebangsaan Dan ternyata sang pahlawan penangkapan korupsi kecil-kecilan plus pilah-pilah kasus Tak lolos Seperti diberitakan bisnis.com, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku telah menerima hasil tes lawasan kebangsaan pegawainya Tes tersebut merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN Berdasarkan informasi yang diimpun bahwa puluhan pegawai KPK yang berpotensi tidak lolos tes wawancara kebangsaan Akan diberhentikan pada 1 Juni 2021 Salah satu pegawai yang berpotensi tidak lolos tes itu adalah penyidik KPK Novel Baswedan Kata Sekjen KPK Cahya H. Harefa Pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Kementerian Pan-RB KPK telah menerima hasil asesmen tes lawasan kebangsaan TWK dari Badan Kepegawaian Negara Cahya pun menyebut bahwa hasil tes tersebut masih terkunci dan disegel rapat Nantinya hasil tes wawancara kebangsaan itu akan diumumkan dalam waktu dekat Dia berkata saat ini hasil penelanian asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung merah putih KPK Dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK Terpisah, Ketua KPK Firly Bauri mengaku belum mengetahui siapa saja pegawai yang lolos tes asesmen menjadi ASN Mertia sampai saat ini hasil tes masih di Sekjen KPK Kata Firly Bauri, silakan ke Sekjen untuk hal tersebut Karena sampai saat ini pimpinan belum membuka hasil tes wawasan kebangsaan Hasil tes wawasan kebangsaan diterima Sekjen dari bukan tanggal 27 April dan sampai sekarang belum dibuka Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun puluhan pegawai KPK berpotensi tidak lolos tes wawasan kebangsaan Berdasarkan informasi yang dihimpun setidaknya ada 75 pegawai yang berpotensi tidak lolos Terdapat beberapa nama besar diantara 75 pegawai itu Misalnya Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprap Diono Kasat Gas dari Internal KPK, Pengurus Inti Wadah Pegawai, dan Puluhan Pegawai KPK yang berintegritas Kalau berita ini sudah terkonfirmasi benar, bisa jadi novel terancam di depak dari KPK Makanya jangan heran kalau media yang merangkap antik novel seperti Tempo akan bersuara lentang menyerang pemerintah Saat ini dengar-dengar sudah ada isu dari media Tempo yang menyalahkan tes kebangsaan Lalu salah seorang netizen membalas dengan cerita pengalaman waktu kelas SD Waktu kelas 1 SD Begitu nilai ujian jelek langsung menyalahkan guru dan soal Tapi seiring bertambahnya usia, baru sadar bahwa dirinya yang kurang cerdas Selupa dengan framing yang digunakan novel DKK nantinya Pasti akan ada framing kriminalisasi pegawai KPK dan seterusnya Padahal tak ada yang salah dengan satu CSN atau penujian kebangsaan Bukannya penerima beasiswa luar negeri pun juga sebelumnya harus menjalani tes kebangsaan Justru ini menjadi pertanda ada tidaknya komitmen yang kuat terhadap tanah air Jangan-jangan cuma menang tempat kerja tapi hatinya malah ke musuh negara Maka tak heran kalau sebelumnya ada temuan oknum pegawai KPK ketahuan mencuri emas Harusnya novel DKK malu dan tahu diri kalau nanti ternyata beneran tak lulus Mereka lebih baik mengundurkan diri saja ketimbang dipecat dan jadi bulan-bulanan netizen Ini juga yang menjadi jawaban kenapa korupsi ecek-ecek di seberang lautan tampak Tapi yang segedewan Ibon di depan mata teralihkan Semoga saja dari hasil tes ini bisa menyaring pegawai yang benar-benar berjiwa NKRI dan yang tidak Dengan terdepaknya novel Baswedan diharapkan masa depan KPK menjadi semakin cerah dan tak lagi pilah-pilah Contohnya dengan lebih dulu memasukkan ke karung sang pembuat ide rumah DP 0 rupiah dan Formula E Salam keadilan begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini